Whatsapp kemana dikirimnya? ke guru oh langsung dikirim ke rumahnya atau gimana? lewat sekolah diantar ke sekolah ini ibu rekam ya nanti kan keaktifan kalian akan mendapatkan nilai lebih aduh sudah berseragam rapih Renova ya ini belum dibuka kameranya Fahri Fahri belum dinyalakan kameranya belum siap sudah seger-seger sudah mandi belum? Alhamdulillah usahakan ya kita walau tidak bertemu secara langsung kayak ibu nih ya, kalau ibu mau meeting seperti ini misalkan ingin pelatihan sebelumnya mandi dulu pakai baju yang rapih gitu ya minimal kelihatan lah dari atasnya walaupun ke bawahnya bukan baju resmi ya gak masalah yang penting orang lain lihat kita udah rapih gitu gak hanya itu pakai parfum juga padahal kan orang lain gak akan bisa mencium aroma ibu ya kita tetap pakai parfum untuk apa biar ibunya ngerasa seger jadi kesegaran itu kenyamanan itu untuk kita supaya kita siap menerima informasi baru ilmu baru ya yang dibagikan oleh narasumber gitu dalam hal ini kalau disini kita narasumbernya ibu dan teman-teman ya jadi bukan hanya ibu satu-satunya sumber belajar tapi teman-teman kalian satu sama lain itu merupakan sumber belajar sepakati ya setiap-tiap google meet dengan ibu kita nyalakan kamera udah ngisi terhadirnya belum sayang? udah kita belajar disininya gak usah terlalu lama yang penting tujuan pembelajarannya sudah tercapai kalian nanti tinggal mengerjakan atau membahas atau mempelajari dari youtube atau dari powerpoint yang ibu share ya ya sudah jam 8.06 tapi yang hadir baru tadi ibu akhirnya nanyain linknya dimana? oh suruh buka gcr gitu bilang di belakang kalau kata ibu atin tolong dibuka gcr-nya udah masuk? udah ya akhirnya istri dada nah ini masih masuk pak usian yang sekarang nyala pakai apa? laptop oh iya udah berarti yang hp dimatikan ya jangan dua-duanya dipakai kalau dua-duanya dipakai nanti suara ibu balik lagi ke ibu gitu dan itu kita akan balik lagi ke yang lain jadi ada dua suara ibunya gitu bulat-balik ya ibu balik lagi ke ibu rasid agustian cantika ada coba lihat deh disini aja yang sudah hadir siapa aja anma agustian cesha diazha fahri fajar futri mrafi media nandita naila nesya nia lestari rara rasyah renova apa ini? siji yogi jaihan kak jaihan kak ya mana jaihan kak? ya kita buat dulu kontrak belajarnya ya ya dalam satu minggu kalian bertemu dengan matematika dua kali tau gak? ya ya hari ini dan hari apa? hari Rabu ya jadi Senin sama Rabu nah nanti digilir kalau minggu ini Senin kita Google Meetan seperti ini tetap maya tetapi kalau Rabunya nanti hanya sekedar di WA dan Google Classroom jadi cuma sekali seminggu ya nah untuk minggu depan Seninnya Google Classroom sama WA Rabunya yang kita Google Meet gitu ngerti gak? oh iya nah itu tuh untuk supaya tidak terlalu sering Google Meetnya dan guru-guru yang lain yang ingin Google Meet dengan kalian ke bagian giliran gitu jadi ada waktunya kalian dengan matematik ada waktunya dengan pelajaran yang lain ya ya bisa dipahami gak? bisa kalau ibu sih pengennya bisa hampir setiap pertemuan begini jadi bisa ngeliat anak-anak ibu itu sudah siap atau belumnya sehat atau enggaknya kayaknya kelihatan dari tetap maya seperti ini tapi sayang juga kan perlu kuota banyak ya untuk Google Meet oke kita langsung belajar tolong KM pimpin doa kalau gak ada KM berarti perwakilannya siapa? nyalakan dulu bismillah bismillahirrahmanirrahim sebelum kita berajar mari kita berdoa berdoa jumlah doa selesai terima kasih Agustian nah nanti yang lain boleh bergiliran ya kalau pelajaran ibu gak mesti KM yang mimpin doa tapi yang lain pun dipersilahkan ya jadi bisa bergiliran kalian untuk memimpin doa terus kalau seandainya nanti kalian punya ide untuk icebreaking boleh ya usulkan bu saya mau kasih icebreaking buat pertemuan kita ini biar lebih seger lagi ya dari tadi yang misalkan udah pusing mikirin soal-soal atau memahami konsep yang agak ngejelimet nah kita refreshing dulu sebentar ya kurang lebih 10 atau 5 menitan gitu ada yang punya ide buat nanti kita icebreaking kalau enggak nanti dari ibu dulu ya untuk hari ini nanti untuk kesananya selanjutnya kalian coba diskusi dengan teman-teman ini aku punya game ini bagus enggak gitu ya nanti usulkan ke guru gitu gak cuman pelajaran matematik di pelajaran yang lain pun apabila Google Meet kalian usulkan bu saya mau ngasih di chat dulu ya kalau seandainya gurunya sudah ngejelasin di chat dulu bu saya punya icebreaking buat teman-teman gitu ya diusulkan nah sebelumnya kita Bismillah tadi udah sudah dimulai dengan berdoa coba sekarang sambil kalian ketik di chat bisa ketik enggak di hp ke chat yang ada di game ini bisa 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 coba bilangan apa saja yang sudah kalian kenal ya sapwal cacah putri bulat anma ganjil sapwal prima bulat rapi bulat pajar ya rasyah prima campuran ya kebanyakan udah tau bilangan bulat ya ya oke terima kasih ya wah sudah ada yang tau imajiner sapwal sapwal udah tau bilangan imajiner ya coba siapa yang bisa menyebutkan bilangan yang paling sederhana apa namanya kalau waktu kelas 1 SD itu kalian belajar tentang bilangan apa ada yang tau ada yang tau di awal-awal dulu saat TK belajar berhitung dari mulai berapa angkanya bilangannya bilangan puluhan bu puluhan ganjil bu ganjil genap ganjil genap kalau berhitung berhitung mulai bilangan berapa 1 1 1 1 1 2 3 itu namanya bilangan apa bilang satuan belum ada yang tepat bilangan apa ya bulat bukan kalau bilangan bulat itu udah bilangan yang lebih luas dari bilangan yang waktu kelas 1 belajar bilangan kalau dalam bahasa Inggris namanya natural number natural number natural number bilangan asli bilangan asli betul sekali ya bilangan asli asli bilangan asli itu ada berapa banyak tau gak 10 10 10 10 10 10 1 juta 1 juta bilangan asli bukan 1 juta oke ya Bilangan asli itu Mulai dari Satu, dua Tiga, empat Dan seterusnya Hingga, tak hingga Hingga, tak hingga itu artinya Tidak ada ujungnya Artinya sejujurnya bilangan asli bukan? Iya Iya, betul sekali Satu miliar bilangan asli bukan? Iya Iya oke Kembali lagi, maaf ya Tadi ada Persiapan untuk merekam layar Biar kalian semuanya ke Kerekam Yang Masih belum menyalakan kamera Mohon dinyalakan sekali Biar kelihatan Kerekam di Rekaman ibu Ibu pakai rekaman dari Google Meetnya Sama rekaman layar Karena kalau Google Meet Rekamannya itu hanya orang yang berbicara saja Jadi ibu juga cuma muka ibu saja yang kelihatan nanti Kalau ibu yang ngomong terus Jadi kalian sekali-kali harus mau menjawab ya Tadi kalian sudah mengatakan bahwa kalian sudah mengenal beberapa bilangan Ada yang menyebut bilangan bulat Ada yang menyebut ganjil, genap, dan seterusnya Itu bilangan yang sudah kalian kenal sebelumnya Namun agar terstruktur kita susun dulu ya Bilangan mulai dari yang paling sederhana Sudah disiapkan catatan? Ya, tulis ya Bilangan yang paling sederhana itu adalah bilangan asli Kemudian bilangan asli tadi mulainya dari berapa? Satu Mulai dari satu ya Bentar Ujungnya berapa kalau bilangan asli? Kalau mulainya dari satu ujungnya berapa? Nggak teringga Kalau ibu tanya 10 bilangan asli bukan? Iya 17 bilangan asli bukan? Asli Tulis sama ayam Di buku ayam Bilangan awalnya Satu 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 Dua Tiga gitu ya Satu Satu Tiga Satu 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 Ibu Saya layar ya Ya kelihatan enggak kelihatan ini sudah enggak 7 kelihatan enggak sudah bu sudah bagi yang belum bisa ngeliat mungkin karena jaringan nanti ada rekamannya ibu share di youtube kalau kalian perlu bisa dilihat kita mulai tadi ada 3 dan seterusnya dan seterusnya itu titik 3 enggak boleh lebih enggak boleh kurang ini ketentuan penulisannya jadi bilangannya itu dipisahkan oleh tanda koma kemudian menuliskan angka berikutnya setelah 3 hingga tater hingga itu cukup diwakili oleh titik sebanyak 3 buah ini jadi pahami apakah 10 ada di sini enggak ada ada di sini itu ada 10 ada sejuta ada semiliar ya diwakili oleh 3 titik ini ini paham lebih luas dari bilangan asli bilangan apa lebih luas dari bilangan asli bilangan apa bilangan cacat cacat kalau bilangan asli ini kan kekurangannya apa tidak ada bilangan apa kalau 3 kurang 3 berapa hasilnya nol nol di sini ada enggak nol enggak ada jadi untuk menghasilkan bilangan nol di asli tidak ada disediakannya di sini di cacat disimulkan oleh huruf C C adalah himpunan yang anggotanya apa aja nol sama kesanannya makanya bilangan asli jadi bilangan cacat itu bilangan asli plus nol gitu ya bilangan asli digambungkan dengan bilangan nol jadi kalau ditulis di sini lebih luas dari bilangan asli adalah bilangan cacat gitu bisa dipahami enggak bilangan asli itu paling senang kemudian yang lebih luas dari bilangan asli adalah bilangan cacat nah setelah bilangan cacat ada bilangan apa lagi yang tadi kalian sebutkan kebanyakan di akhir kalian ngebelinya apa bilangan ini bulat kalau bilangan bulat apa aja anggotanya selain yang ada di cacat di bilangan bulat ada yang bilangan apa lagi ya tau enggak negatif positif tau sekali jadi selain bilangan bulat ada bilang eh selain bilangan cacat yaitu nol dan positif atau asli ada juga bilangan negatifnya gitu ya nah berapa banyak bilangan negatif taterhingga juga enggak sama jadi pakai titik sebanyak tiga ke arah kiri sedipahami mohon maaf ya anak-anak kalau di backzone suara disini ada suara-suara lain dari suara ibu mohon dimaafkan dimaklumi ya kembali lagi ke yang tadi nah kembali lagi kesini bilangan bulat itu kalau melibatkan negatif nol dan positif berarti disini gambarnya lebih luas lagi nah gitu ya ini bilangan bulat jadi di dalam bilangan bulat selain asli cacat juga ada bilangan negatif disininya negatif 1 ya negatif 2 gitu ya terus negatif 3 dan seterusnya kalau disini selain bilangan asli ada nol ya gitu udah kebayang gak nih strukturnya sudah kebayang strukturnya nah ini nanti ada lagi bilangan yang lebih luas dari bilangan bulat namanya bilangan rasional di dalam bilangan rasional selain ada bilangan asli nol negatif juga ada bilangan apa ada bilangan apa disini yang yang tahu siapa nih selain bilangan-bilangan yang sudah disebutkan nol positif dan negatif ada apa lagi yang pecahan bu betul ya jadi bilangan rasional ini merupakan bu seara ibunya gak jelas ya bu putus-putus bu putus-putus bu putus-putus putus-putus ini baru terhubung ini baru terhubung lagi ibu sekarang anak-anak ibu harus cari sinyal yang jelas ke atas bentar ya halo terdengar suara bu kedengaran bu aduh terganggu suara-suara suara-suara di diri-diri ngampun sekali sekarang biar kita tidak tergambung dengan suara-suara ibu akan matikan suaranya tapi kita ber aktivitas dengan melihat layar ibu kalian ikut mengerjakan ya sambil di chat ngejawab ya siap ya di jawab di chat aja ya benar atau salah kalian jawabnya cukup B atau S ya di chat benar atau salah 0 merupakan bilangan asli benar atau salah 0 merupakan bilangan asli ada yang benar ada yang salah oke pertanyaan ke satu ditutup jawabannya ya nih sudah dan jawabannya adalah apa salah salah 0 bukan bilangan asli tapi merupakan bilangan itu sendiri masuknya ke dalam bilangan silahkan akila akila menjawab apa dinyalakan dulu di unmute dulu bilangan cacah bilangan cacah 0 juga masuk bilangan apa lagi selain cacah rasional bilangan rasional betul bilangan apa lagi selain rasional bulat 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 karena memang bulat bentuknya tapi memang termasuk ke dalam bilangan bulat pertanyaan kedua siap pertanyaan kedua jawab benar atau salah sama peranyaannya jawabannya cukup B atau S 1 per 3 adalah bilangan rasional masya Allah pelalinter ya anak-anak baru dikenalin sebentar tapi udah langsung baler jawabannya ya betul sekali anak-anak kelas 7 yukah emang cerdas-cerdas ya 1 per berapa tadi 1 per 3 merupakan bilangan rasional tepatnya bilangan apa nama lainnya masuk ke golongan bilangan itu ke bilangan pecahan betul ya kebilangan pecahan nah sekarang di dalam bilangan bulat ya hari ini kita khusus ngebahas tentang bilangan bulat walaupun sebenarnya kalian sudah kenal tapi biar lebih kuat lagi konsep tentang bilangan bulatnya bilangan bulat terdiri dari apa saja sebutkan di chat ya terdiri dari bilangan apa saja ya nih pilih ya ke 1 bilangan positif 2 0 3 bilangan negatif 4 bilangan cacah jadi jawabannya 1 2 3 4 atau 1 2 saja atau 1 3 terserah kalian jawabnya apa suara ibu putus-putus pulang ya yang termasuk ke dalam bilangan bulat apa saja nih diantara yang ibu sebutkan 1 bilangan positif 2 0 3 bilangan negatif 4 bilangan pecahan 5 yang pertama kali menjawab benar disini Nandita nandita rasyia coba lagi yang menjawab benar kalau akhila ngejawabnya 1 3 nolnya gak masuk berarti ya nesya ngejawab benar ya oke yang betul adalah 1 2 dan 3 Renova kenapa Renova mau menjawab Renova Raisen mau menjawab kamu kepencet oh kepencet nanti kalau mau menjawab boleh Raisen ya ya terima kasih untuk yang sudah menjawab benar kita lanjutkan lagi siap konsentrasi ya konsentrasi jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian ada yang termasuk bilangan positif atau biasa kita kenal dengan bilangan asli yaitu 1 2 3 dan seterusnya hingga tateringga ada yang disebut bilangan 0 yaitu salah satu dari bilangan cacah yang tidak ada di bilangan asli dan bilangan negatif ya bilangan bulat negatif mulai dari negatif 1 sehingga negatif tak terhingga oke sudah paham semuanya tentang bilangan bulat nah sekarang kita bicara dengan kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan cerita sehari-hari bilangan bulat yang negatif khususnya suka dipakai dalam menyatakan apa bilangan bulat negatif biasanya dipakai dalam menyatakan apa tau gak suhu 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 di dalam freezer tau gak berapa derajat negatif ya negatif sekian derajat celsius itu artinya suhunya di bawah betul di bawah titik beku sapwal kan titik beku titik beku air berapa derajat ya betul 0 derajat oke lanjut ya penjumlahan pengurangan bilangan bulat udah pada bisa belum ya ibu jelasin ya untuk penjumlahan pengurangan bilangan bulat kita ingatkan ibu kalau waktunya sudah habis ya sampai 9 pas kita ya anak-anak kelihatan gak nih layarnya kelihatan kelihatan bu ya kita kita coba ya kalian belajar bukan belajar mengingat kembali tentang ya anak-anak coba kalau 2 ditambah negatif 5 gimana kalian cara proses berpikirnya nih bagaimana caranya kelihatan saya mau jawab boleh siapa ini sebutin namanya ibu soalnya gak liat layar gak liat capwal oke capwal silahkan sama dengan 2 minus 5 oh 2 minus 5 kurang 5 atau minus 5 jadi hasilnya minus 3 negatif 3 nah safwal ibu kasih tau kalau disini safwal menyebut minus 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 ya itu boleh kenapa karena ini disini operasi berlaku sebagai operasi kurang kurang itu operasinya nama lainnya minus atau bahasa inggrisnya minus ya tapi ketika disini ini tanda bukan operasi kalau ini operasi kalau ini mah tanda kalau tanda bacanya jangan minus tapi harus apa negatif oke diulang ya safwal diulang dari sini 2 tambah negatif 5 sama dengan diubah menjadi 2 minus 5 2 apa dibacanya 2 kurang 5 atau 2 minus 5 boleh ya 2 kurang 5 atau 2 minus 5 sama dengan negatif 3 negatif 3 oke pinter safwal makasih ya lanjut yang lain ini paham gak kalau yang belum ngerti ini caranya kita bisa menggunakan kalau 2 ini kan positifnya ada 2 kalau negatif 5 itu negatifnya ada 5 nah kalau ini digabung setiap kali positif dengan negatif ini kalau dijumlahkan atau digabung jadi netral jadi 0 nah dengan demikian ini kalau digabung yang 2 ini dengan 2 ini jadi 0 ngerti gak jadi yang tersisa apa negatif ada 3 negatifnya berarti negatif 3 bisa dipahami selanjutnya negatif 3 ditambah negatif 4 ini gimana berapa kira-kira siapa yang bisa jawab negatif 3 siapa sebutin dulu namanya Safwa Safwa lagi yang lain kenapa gak ada yang mau jawab ada yang mencoba yang lain aku bu siapa sebutin nama nama Andita Andita oke perangkatnya salah satu dimatikan ya itu feedback feedback ke ibu suara ibunya HPnya matikan kalau pakai laptop udah ya oke apa jawabannya berapa negatif 3 tambah negatif 4 wah ilang siapa ilang keputus kayaknya ya aku bu bentar boleh siapa aku Agustian ya ya bagaimana jawabannya nih minus 3 tambah minus 4 sama dengan minus tambah minus jadi negatif 7 negatif 7 hasilnya ini disininya minus betul gak istilah minus 3 betul kurang tepat ya harusnya negatif 3 bukan minus 3 jadi kalau menyebut lambang atau tanda ini salah ya jadi nyebutnya negatif 3 tambah negatif 4 hasilnya negatif 7 ya cara menyebutkan kalian biasakan dengan cara yang betul ya ibu kasih tau gak apa-apa kalau sebelumnya kalian belum ngerti jadi salah gak apa-apa tapi kalau sudah tahu usahakan mengatakan yang benarnya ya menyebutnya dengan cara yang betul nah ini cara mengertinya gimana sih kok negatif 3 ditambah negatif 4 bisa jadi negatif 7 gimana coba biar paham teman-teman ada yang bisa jelasin kalau kalian gak ada yang mau jelasin disini ibu bantunya dengan cara yang tadi negatif 3 nya ada 3 negatifnya ada 3 kemudian negatif 4 nya ada 4 negatifnya ada 4 yang ini 3 untuk yang pertama yang ini negatif 4 untuk yang bilangan kedua setelah digabung ada berapa tanda negatifnya ada 7 ya 7 hasilnya adalah negatif 7 gitu ya cara memahaminya bisa dipahami bisa sekarang kita cepat-cepatan kayak tadi ya ini stop sharing dulu kita cepat-cepat cepat-cepatan kayak tadi oke siap siap menjawab untuk soal berikutnya ini soal nomor berapa ya soal nomor 4 ya siap pertanyaannya tentang penjumlahan pengurangan aja sederhana ya oke siap ya kalian ketikan saja jawabannya langsung spontan gitu ya siap dengan chatnya negatif 2 ditulis dulu biar ingat pertanyaan ibunya negatif 2 ditambah 8 alhamdulillah betul semua yeay ini kita senang ibu ya udah sama pada aktif pada lintar ditambah lagi nanti kalau ingin tambah pinter kalian coba-coba pekerjaan yang ada di GCR ya yang ibu share nanti siang aja ibu sharenya gak usah sekarang ya jadi kalian setelah belajar yang berikutnya siang-siang sambil istirahat sambil iseng-iseng buka GCR ngerjain soal-soal dari ibu ya soalnya-soalnya yang gampang-gampang insya Allah tapi nanti dapat reward dari ibu di nilai ya ada nilainya ya betul sekali jawabannya adalah 6 soal nomor 5 siap ya negatif 4 kurang negatif 1 gimana Nita negatif 4 kurang negatif 1 kelas 7 yang betul jawabannya negatif 3 hampir semua betul tapi ada tadi yang salah mungkin karena salah ngetik kali ya ada yang salah tapi kayaknya gak tau gak ngerti atau gak tau salah ngetik atau gimana yang betul yang betul jawabannya negatif 3 jadi penjelasannya kayak gini ya biar paham yang tadi menjawab salah tolong perhatikan nampak gak tadi pertanyaannya tadi apa negatif 4 dikurangi negatif 1 nah disini penjelasannya gimana kalau kayak gini ingat ya untuk operasi kurang yang kalian harus pahami operasi kurang bahwa operasi kurang itu merupakan lawan dari operasi tambah jadi kalau ada A kurang B ini bisa kalian ubah menjadi A tambah tapi dengan lawan dari B lawan dari B itu artinya kalau dia positif jadi negatifnya kalau dia negatif jadi positifnya gitu ya nah jadi kalau misalkan negatif 4 kurang negatif 1 kita bisa ubah menjadi negatif 4 ditambah lawan dari negatif 1 itu apa lawannya lawan dari negatif 1 adalah 1 ini negatifnya ada 4 positifnya ada 1 negatif dan positifnya 0 jadi sisanya 3 negatifnya jadi hasilnya negatif 3 partos partos alhamdulillah jadi yang tadi menjawab salah begini caranya karena operasi kurang merupakan lawan dari operasi tambah ini lawan dari plus dari tanda tambah maka tanda kurang ini bisa kita ubah menjadi tanda tambah tapi pengurangnya harus berubah bereformasi dari B menjadi negatif B bereformasi dari negatif 1 menjadi 1 gitu ya berubah si pengurangnya ketika tanda kurang berubah jadi tambah pengurangnya pun berubah tandanya ini tinggal ngejumlah negatif 4 tambah 1 jadi apa negatifnya ada 4 positifnya ada 1 sedangkan ini jadi 0 berarti sisanya negatif 3 kalau sudah paham kita lanjut lagi kita cek lagi pemahaman kalian ya kedengaran suara ibu terima kasih kita lanjut soal nomor berapa ya anak-anak wah udah habis waktunya tutup dengan doa deh udah cukup segitu yang ibu ajarkan hari ini tentang bilangan apa saja bilangannya kita review dulu ayo sambil nyalakan dulu mic-nya karena ini terakhir jadi kalian harus ngomong semuanya nyalakan mic-nya anewat oke ya gak apa-apa rame gak apa-apa jadi bilangan yang paling sederhana bilangan apa asli apa saja angkotanya 1 2 2 oke kalau begitu kalau ibu punya bilangan nih sebutin bilangannya 7 triliun apakah bilangan asli negarif 2 apakah bilangan asli selanjutnya selain bilang asli ada bilangan yang memuat bilangan selain bilang asli siapa lagi yang lebih sederhana lebih luas apa bilangan cacah apa beda bilangan cacah dengan asli kalau di cacah itu ada 0 betul kalau ini dengan 0 tapi apakah dibilang cacah ada bilangan asli ada 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 apakah dibilang asli termuat semua bilangan cacah tidak 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 siapa yang sudah dimuat 0 oke selanjutnya bilangan yang dimuat bilangan cacah dan bilangan asli ada bilangan apalagi bulat bilat bilat bilangan bulat apa bedanya bilangan bulat dengan bilangan cacah kalau begitu positif 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 oke apakah bilangan cacah termuat pada bilangan bulat tidak apakah semua anggota bilangan bulat termuat di bilangan cacah tidak 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 selanjutnya selanjutnya di luar bilangan cacah ada bilangan apalagi rasional rasional di rasional ada siapa saja ada bilangan apa saja ada bilangan dan pecahan ada bilangan bulat dan bilangan pecahan apakah antara bilangan bulat dan bilangan ada bilangan yang anggota kedua-duanya ada ada ibu punya himpunan ibu punya bilangan cacah di sini di sebelah sini ada bilangan bulat apakah anggota cacah dan berat ada yang milik bersama ada tidak tidak ada kalau bilangan bulat itu bukan bilangan pecahan dan bilangan pecahan juga bukan bilangan cacah bulat ya jadi mereka tidak beririsan tidak memiliki anggota berseru doa-doa ya sekian dulu untuk hari ini tolong sama yang tadi memimpin doa di awal pimpin doa untuk menutup perjumpaan kita sesudah sesudah kita belajar berdoa berdoa supaya berdoa 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 selesai alhamdulillah alhamdulillah terima kasih anak-anak kelas 7K yang pintar-pintar semangat terus belajarnya nanti kalau ibu kasih tugas di GR dikerjakan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Bye silahkan leave meeting dadah nandita makasih ya Nesya Putri Selamat menikmati